Intro Pemirsa Sinpo dimanapun Anda berada, jumpa lagi di dalam program Roni Metafisika di mana program ini akan membahas tentang bisnis, keberuntungan, lalu dengan hubungan dan juga hal-hal lainnya terkait juga dengan metafisika kali ini masih di dalam topik pembahasan mengenai bagaimana hubungan dengan tahun kelahiran dan juga bagaimana dengan tahun ini mari kita saksikan program berikut ini, Roni Metafisika oke, baik para pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, kalau misalkan Anda mempunyai elemen tahun kelahiran Anda Anda boleh cek tahun kelahiran Anda elemennya yang kita lihat adalah dengan elemen tanah yaitu adalah disebut dengan Wu atau Young Earth siapa saja orang-orang yang memiliki elemen tanah Wu atau Young Earth ini ini pasti ada berbeda dengan elemen tanah yang disebut dengan namanya Yin Earth nah, elemen tanah Wu atau Young Earth ini adalah orang-orang dengan akhiran tahun kelahiran yang angka di belakangnya adalah tahun 58, 68, 78, demikian dan seterusnya oleh karena itu apabila Anda mempunyai tahun kelahiran ini di belakang dengan angka 8 maka Anda mempunyai elemen tahun kelahiran adalah elemen Wu atau Young Earth elemen Wu atau Young Earth ini adalah elemen di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mempunyai prinsip yang sangat kuat sekali oleh karena dia mempunyai prinsip yang sangat kuat tentunya tidak mau untuk berpindah-pindah pendapat dengan cepat juga oleh karena itu sering sekali orang-orang yang mempunyai elemen Young Earth ini dianggap sangat keras kepala karena dengan keras kepalanya inilah justru yang membuat orang tersebut mempunyai prinsip yang sangat kuat hal ini juga dibutuhkan oleh para pebisnis dimana kalau para pebisnis mereka tidak boleh sembarangan langsung mengubah apapun visi yang telah ditetapkannya memang betul pasti Anda akan bertanya dimana fleksibilitas itu namanya juga penting di dalam namanya bisnis tetapi apabila Anda terlalu cepat di dalam mengambil keputusan dan Anda terlalu sering mengubah-mubah strategi maka yang terjadi adalah Anda tidak dapat memaksimalkan kondisi bisnis yang ada oleh karena itu elemen Young Earth ini sangat diperlukan oleh orang-orang di dalam namanya bisnis lalu apalagi yang menjadi karakteristik utama dari orang-orang yang mempunyai elemen Young Earth ini mari kita lihat seperti sebuah batu bahwa kalau misalnya sebuah batu gunung yang besar sekali maka gunung tersebut akan sangat sulit sekali untuk berpindah apakah dia bisa berpindah? tentu saja dengan ilmu sekarang yang ada bisa saja gunung itu dipindahkan tetapi kita mengacu kepada ilmu Chinese metafisik zaman dulu dimana kalau namanya gunung pasti akan berada di dalam satu tempat oleh karena itu orang-orang yang mempunyai elemen Wu atau Young Earth adalah orang-orang yang mempunyai loyalitas yang sangat tinggi oleh karena itu apabila Anda ingin mencari seseorang dengan loyalitas yang tinggi dengan orang-orang yang kemungkinan tidak akan melakukan namanya fraud maka elemen tanah ini harus ada di dalam diri orang tersebut oleh karena itu kalau misalnya Anda melihat orang-orang dengan tahun kelahiran di angka belakang yaitu adalah 8 seperti 58, 68, 78, 88 dan seterusnya orang-orang ini selain mereka ini adalah orang-orang yang keras kepala mereka mempunyai prinsip yang sangat kuat mereka sangat sulit untuk mengubah pendapat mereka dan cenderung mereka dibilang adalah orang yang disebut dengan kepala batu sangat keras kepala sekali akan tetapi apabila mereka sudah memutuskan sesuatu mereka berkarir di dalam satu perusahaan biasanya mereka akan loyal dengan perusahaan tersebut apabila orang-orang tersebut ternyata mereka mengikuti satu orang dan mereka bekerja dengan orang tertentu dengan pimpinan tertentu yang sangat disukainya ataupun dengan orang-orang yang sangat diidolakannya maka biasanya orang-orang dengan elemen Wu atau Young Earth ini akan cenderung setia mengikutinya sampai dengan perusahaan tersebut bisa bangkit ataupun di dalam kesulitan apapun oleh karena itu apabila Anda menemukan orang-orang dengan elemen Wu atau Young Earth ini di dalam tahun kelahirannya maka Anda harus bisa menghargai orang-orang tersebut karena mereka mungkin akan merupakan aset Anda nanti ke depannya kita tahu di dalam namanya bisnis, di dalam namanya kolaborasi di dalam namanya kita berkarir bahwa orang-orang yang mempunyai integritas yang tinggi itu akan sangat sulit sekali untuk kita lihat walaupun di dalam ilmu namanya kepemimpinan ada yang disebut dengan namanya bagaimana mempunyai nama integritas akan tetapi apabila di dalam elemennya tidak mempunyai elemen Young Earth atau Wu ini maka orang tersebut akan sangat sulit sekali mengaplikasikan integritas tersebut oleh karena itu apabila Anda menemukan orang-orang ini maka itu adalah merupakan satu keberuntungan juga untuk Anda mari kita lihat elemen selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah elemen Tui atau disebut dengan namanya Yin Water seperti Anda lihat di dalam ilustrasi bahwa elemen Tui atau Yin Water ini seperti sebuah embun bukanlah suatu air dengan aliran yang sangat deras atau seperti kita membahas dengan adanya Yang Water seperti arus ataupun ombak elemen Yin Water ini adalah elemen yang sangat lembut bahkan bisa juga kita ilustrasikan seperti sebuah awan nah apabila Anda melihat sebuah awan apakah mereka akan stay di satu tempat atau mereka akan berpindah-pindah kita tahu yang namanya awan pasti akan selalu bergerak dan terkadang awan mempunyai namanya bentuk-bentuk tertentu bisa jadi bentuk-bentuk tersebut berubah karena adanya angin yang berhembus sehingga mengakibatkan ada bagian-bagian dari awan tersebut yang akhirnya terpisah oleh karena itu apabila kita merujuk kepada adanya sesuatu yang dengan namanya awan maka ada beberapa kepribadian yang dapat harus kita perhatikan sama seperti awan tersebut bahwa awan tersebut selalu bergerak maka orang tersebut selalu tidak bisa diam jadi orang-orang tersebut selalu akan merasakan adanya keinginan untuk berpindah-pindah bisa jadi orang tersebut akan dibilang adalah orang-orang yang mudi pernahkah kalau misalnya para pemirsa Sinpo TV merasakan atau melihat orang-orang yang sangat-sangat mudi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mempunyai elemen Yin Water di dalamnya kalau misalnya kita melihat lagi bahwa orang-orang mudi tersebut apakah mereka dapat bekerja dengan baik orang-orang tersebut bisa jadi mereka bekerja dengan baik secara alaminya apabila tanpa adanya pengarahan tanpa adanya keinginan yang sangat kuat dari orang-orang yang mempunyai elemen Yin Water ini biasanya orang-orang tersebut sangat sulit sekali untuk namanya fokus di dalam namanya satu pekerjaan Anda apakah Anda mempunyai elemen ini di dalam tahun kelahiran Anda bagaimana cara menceknya nah orang-orang dengan tahun kelahiran angka di belakangnya adalah tiga contoh seperti 63, 73, 83, 93, dan seterusnya dengan angka tahun kelahiran di belakang dengan angka tiga maka pasti Anda mempunyai elemen Yin Water tersebut apabila Anda mempunyai elemen Yin Water Anda dapat merasakan bahwa diri Anda sangatlah mudi bagi beberapa orang yang mungkin sudah semakin dewasa orang-orang tersebut mampu sudah mulai bisa mengatur emosinya sehingga mudi tersebut masih dapat dikendalikan tetapi apabila Anda melihat ini pada remaja Anda melihat ini pada eksekutif muda maka Anda dapat melihat gairah mereka yang selalu berubah-rubah mereka yang cenderung selalu bosan oleh karena itu butuh bimbingan dari orang yang mempunyai tingkat kematangan yang lebih dewasa sehingga orang-orang tersebut harus bergantung dengan satu orang menjadi mentor mereka sehingga nanti di masa depan mereka dapat lebih diarahkan apabila Anda mempunyai elemen Yin Water ini selain Anda mudah untuk bosan maka karakteristik lain yang dapat kita lihat dari elemen yang dengan kita ilustrasikan seperti sebuah awan ini adalah orang-orang tersebut tidak dapat mempunyai suatu prinsip yang jelas apakah Anda dapat melihat sebuah awan yang sangat-sangat jelas Anda dapat melihat awan seperti kumpulan asap yang tebal Anda dapat melihat bagaimana mungkin sewaktu ada pesawat terbang menembus namanya awan yang ada di langit oleh karena itu apabila Anda mempunyai elemen Yin Water di dalam elemen tahun kelahiran Anda sudah dapat dipastikan Anda dapat diubah pemikiran Anda Anda dapat diubah pemikiran Anda dan juga bagaimana prinsip-prinsip hidup Anda tentunya untuk orang-orang yang mempunyai Yin Water harus mempunyai namanya pegangan ataupun prinsip yang jelas yang dapat dijadikan rujukan ataupun Anda juga dapat merujuk kepada mentor-mentor Anda sangat penting orang-orang yang mempunyai namanya Yin Water atau Tui ini mempunyai seorang mentor nah saya akan jelaskan beberapa hal tentang namanya mentor dan juga tentang coach di sini apabila Anda mempunyai namanya seorang mentor di dalam hidup Anda terutama adalah orang-orang yang mempunyai Yin Water ini maka Anda akan bisa menggali berbagai pengalaman dari mentor-mentor Anda Anda dapat menggali pengalaman mereka Anda dapat menggali bagaimana cara proses mereka menuju kebangkitan bisnis mereka bagaimana ketika mereka jatuh bagaimana ketika mereka harus menghadapi tantangan yang berat dan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki elemen Yin Water atau Tui ini satu hal lagi kalau misalnya Anda dapat mempunyai seorang mentor bagi orang-orang yang mempunyai Yin Water ini orang-orang tersebut dapat memiliki pegangan yang kuat ketika dia mempunyai suatu namanya masalah tentunya hal tersebut pegangan bukanlah suatu bentuk pinjaman mendadak kepada para mentor-mentor tersebut hal ini dapat menjadi sesuatu namanya diskusi bagaimana mereka bisa mendapatkan namanya nasihat ketika mereka mendapatkan sesuatu cobaan ataupun tantangan di dalam kehidupannya kita tahu bahwa elemen dari Yin Water ini adalah elemen-elemen yang sangat mudah sekali untuk berubah oleh karena itu apabila Anda mempunyai elemen Yin Water carilah mentor yang pertama yang kedua apabila Anda tidak menemukan seorang mentor maka Anda dapat melihat juga adalah dari seorang coach dimana coach tersebut adalah mampu memberikan pandangan yang lebih jauh seorang coach yang profesional mampu memberikan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas yang akan membuat Anda jauh lebih profesional ke depannya karena seorang coach yang baik bukan hanya mereka memberikan pandangan tetapi mereka juga memberikan cara proses berpikir sehingga apabila Anda mempunyai namanya masalah Anda tidak harus bergantung dengan seorang coach untuk menyelesaikan masalah tersebut hal ini pastinya berbeda dengan seorang mentor yang sudah saya jelaskan sebelumnya dimana seorang mentor terkadang seorang mentee tersebut akan selalu bergantung kepada seorang mentor walaupun tidak semua mentee akan bergantung kepada seorang mentor tetapi dengan adanya seorang coach Anda akan mempunyai suatu pandangan yang lebih clear yang lebih jelas karena dia membantu Anda membimbing Anda, mendampingi Anda untuk bisa mempunyai pola pikir yang jauh lebih baik yang dijelaskan adalah tentang proses berpikirnya mari kita lihat lebih jauh lagi bagaimana hubungan antara elemen tahun kelahiran dengan tahun-tahun ini dimana tahun ini kita melihat adalah di tahun 2024 dimana tahun ini adalah tahunnya adalah tahun kayu kita bisa melihat apabila kalau misalnya orang-orang dengan elemen-elemen tahun kelahiran yang tadi dan ternyata mereka ini bergabung dengan elemen tahun ini dimana tahun ini adalah 2024 adalah elemen kayu maka ada sesuatu yang terjadi di sana mari kita lihat hubungan antara tahun kelahiran tersebut apabila elemen Wu orang-orang yang mempunyai tahun kelahiran yaitu adalah tahun kelahiran Young Earth dan juga dengan tahun ini misalkan dianggap adalah tahunnya adalah tahun Tui adalah tahun misalnya contoh 2023 ataupun 2033 mari kita lihat apa yang akan terjadi ada muncul satu elemen baru di sana yaitu adalah elemen api dimana kita melihat kalau misalnya namanya elemen api adalah elemen yang namanya kehangatan dimana elemen tersebut adalah elemen yang diperlukan apabila Anda ingin menjadi lebih ramah terhadap orang lain Anda ingin menjadi lebih terkenal terhadap orang lain maka elemen api menjadi salah satu unsur yang sangat penting tetapi Anda harus dapat memperhatikan sebelum Anda melihat seluruh keunggulan dari elemen api yaitu dari elemen Wu itu sendiri orang-orang yang mempunyai elemen Wu adalah orang-orang yang sangat keras kepala akan tetapi apabila dia mencapai satu tahun dimana tahun tersebut adalah tahun 2023 dengan angka terakhir adalah 3 maka orang-orang tersebut mempunyai peluang untuk dapat lebih dikenal lagi orang-orang tersebut dapat mempunyai peluang untuk dapat lebih bisa diperhatikan oleh orang lain tetapi orang-orang tersebut harus mau untuk bisa merelakan sebagian dari egonya mengikuti apa yang ada di dalam pasar ataupun ada di dalam lapangan sehingga pendapat-pendapat Anda harus dapat disesuaikan orang-orang Wu ini harus dapat lebih fleksibel tentunya di dalam elemen Wu tersebut yang demikian fleksibelnya pada tahun dimana tahun 2023 2033 ataupun 2013 tahun sebelumnya orang-orang tersebut biasanya akan lebih moody biasanya orang-orang yang sangat keras kepala ini tiba-tiba menjadi seseorang yang sangat temperamental bisa juga menjadi seorang sentimental karena tahun tersebut mengganggu dari elemen yang ada di sana yaitu adalah elemen tanahnya hal tersebut bisa jadi sesuatu hal yang baik apabila Anda dapat memanfaatkannya dengan baik pula kita harus dapat melihat juga bahwa elemen tahun kelahiran ini dimana perannya terhadap elemen dari elemen tanah atau elemen Wu tadi elemen tahun dimana tahun ini adalah tahun yaitu adalah tahun 2023 atau tahun 2033 ini adalah elemen Yin Water dimana elemen tersebut mungkin saja akan ada banyak sekali hal-hal yang sangat tidak jelas karena hal-hal yang tidak jelas akan membuat orang-orang yang mempunyai elemen Wu tadi mempunyai sedikit frustasi di sana Anda dapat membayangkan seperti sebuah ilustrasi bahwa kalau misalkan Anda merupakan seseorang yang sangat kuat di dalam pendiriannya Anda sudah mempunyai suatu strategi selama 1 sampai dengan 3 tahun ke depan tiba-tiba di dalam tahun itu ada banyaknya ketidakpastian yang ada apa yang terjadi dengan orang-orang tersebut orang-orang tersebut mulai akan merasa galau terhadap strategi yang telah dibuatnya sendiri bahkan ia pun juga galau akan dirinya sendiri oleh karena itu oleh elemen Wu tadi harus dapat mempunyai suatu pegangan yang sangat kuat sekali walaupun saat ini dia mendapatkan suatu kesempatan yang baik tetapi bagaimana dia tidak terbawa arus untuk mudah merubah prinsip-prinsip yang ada betul apabila ada yang bertanya bukankah tahun 2023 adalah suatu tahun di mana kita boleh untuk melakukan fleksibilitas karena tahun tersebut kita tidak boleh memegang teguh apapun yang ada di sana kalau misalnya kita mempunyai prinsip dan terus kita pegang dan ternyata tahun tersebut butuh fleksibilitas yang tinggi maka Anda dapat ditinggal oleh pasar Anda akan tertinggal di lapangan betul kalau misalnya Anda bercerita bahwa tahun tersebut Anda harus mempunyai fleksibilitas tetapi Anda harus mempunyai namanya strategi terukur nah oleh karena itu saya sangat menyarankan untuk orang-orang yang mempunyai elemen Wu atau Young Earth adalah orang-orang yang harus mempunyai namanya strategi bukan hanya satu strategi coba Anda bayangkan apabila Anda hanya punya satu strategi berada di pasar dan ternyata lawan Anda atau pesaing Anda menggunakan strategi-strategi yang tidak dapat Anda perkirakan bagaimana cara Anda untuk dapat mengantisipasi hal-hal tersebut apakah Anda hanya dapat menyerah ataukah Anda hanya dapat berserah terhadap kondisi yang ada dan mungkin dapat menjadi bangkrut ataupun bisa jadi saat itu Anda dapat melihat semua usaha yang Anda sudah lakukan selama ini sia-sia semua karyawan-karyawan mulai meninggalkan Anda bisnis Anda semakin merosot bahkan nanti di ujungnya akan dapat tutup oleh karena itu sangat penting sekali apabila Anda adalah seorang yang mempunyai elemen Wu untuk dapat mempunyai strategi-strategi perencanaan atau strategi backup lainnya oleh karena itu pastikan apabila Anda mempunyai elemen Wu Anda mempunyai namanya strategi bukan hanya satu strategi tapi Anda mempunyai beberapa backup plan dan ini adalah sesuatu hal yang penting pastikan prinsip-prinsip Anda juga mempunyai suatu panduan atau batasan yang jelas di mana Anda dapat merubah strategi yang ada sesuai dengan fleksibilitas yang ada dan juga sesuai dengan batasan yang sudah Anda tetapkan sebelumnya oleh karena itu pastikan ketika Anda sudah memasuki di dalam elemen tahun tersebut di mana tahun angkanya 3 di belakang Anda sudah mempunyai persiapan yang sangat jelas itulah yang dapat kita lihat pada orang-orang dengan elemen Wu dengan tahun di mana tahun ini di mana tahun yang saat dia masuk adalah tahunnya tahun Tui yaitu adalah tahun dengan tahun yang di belakang adalah akhiran 3 angka di belakang yaitu adalah angka 3 mudah-mudahan dari apa yang disampaikan para pemirsa Sinpo TV dapat memanfaatkan bagaimana strategi-strategi yang ada sesuai dengan elemen yang ada sehingga Anda dapat juga memanfaatkan bagaimana keberuntungan di dalam tahun tersebut oleh karena itu selalu saksikan program Roni Metafisika di mana program ini akan selalu membahas tentang bisnis keberuntungan dan juga hubungan antar manusia sampai jumpa di dalam episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati